Hai bunda semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya bidan mifta sekaligus bidan terapis mom and baby care dan kali ini bidan mifta ingin membahas yang masih berhubungan dengan bayi baru lahir seperti pada judulnya kita akan membahas mengenai kolik infantil dimana sebagian bunda pasti sudah mengalaminya yang terjadi pada bayi tapi ada beberapa bunda yang masih belum tahu juga mengenai kolik infantil ini tanpa menunggu lama-lama lagi kita akan membahasnya tapi sebelumnya jangan lupa subscribe like dan juga komen dan jangan lupa aktifin tombol loncengnya agar bunda semua dapat notifikasi video-video terbaru dari channel ini kolik infantil ini adalah suatu masalah yang ditemukan pada bayi baru lahir biasanya terjadi pada usia dua minggu sampai dengan empat bulan bun dengan ciri khas bayi menangis terus-menerus sangat kuat berkepanjangan bahkan bisa sampai tiga jam atau lebih dan nangisnya ini menjelang ke arah malam hari bahkan bisa sampai pagi hari bun penyebabnya itu masih belum diketahui pasti nih bun tapi diduga ini berkaitan dengan sistem pencernaan bayi yang masih belum sempurna salah satu penyebab utama yang menyebabkan bayi terjadinya kolik itu yaitu bayi yang alergi terhadap protein susu sapi kenapa karena setiap bayi yang mengalami alergi pada protein susu sapi ini salah satu keluhannya itu bisa terjadinya kembung nah dengan bayi yang mengalami kembung ini biasanya bayi tampak cenderung lebih rewel dan menangis kuat terus kita taunya dari mana nih bun kalau misalnya anak kita alergi susu sapi bisa dilihat dari riwayat orang tuanya apakah bundanya ini ada alergi pada protein susu sapi atau kita bisa langsung konsultasikan kepada dokter spesialis anak dan segera memeriksakannya apakah baby kita ini cenderung ke alergi protein susu sapi gitu gimana nih kalau misalnya bayi kita masih konsumsi asik osklusif dan nggak minum susu formula sama sekali kok dia masih bisa cenderung ke arah keluhan yang berkaitan dengan psikolik ini biasanya kita bisa lihat dari riwayat nutrisi yang dikonsumsi sama bundanya apakah bundanya ini mengkonsumsi susu atau atau mengkonsumsi roti yang terbuat masih terbuat dari susu dari situ kita bisa lihat gitu tapi gimana nih cara mengatasinya cara mengatasinya itu biasanya bundanya ini harus mantang makanan yang mengakibatkan bayi ini alergi selama menyusui kemudian penyebab yang kedua yang mengakibatkan bayi bisa kolik itu yaitu terjadinya intoleransi laktosa dimana di dalam perut bayi ini terdapat zat yang bernama laktose nah zat laktose ini biasanya berfungsi untuk memecah kadar laktosa yang sudah dikonsumsi sama bayi biasanya laktosa ini terkandung pada asi eksklusif dari bundanya dan terdapat di susu formula juga pada bayi baru lahir yang terdapat enzim laktosa ini yang tadinya berfungsi untuk memecah kadar laktosa ini belum sempurna hingga usia bayi mencapai 3-4 bulan sehingga kadar laktosa yang ada di dalam tubuh bayi tidak dicerna dengan baik dan tidak dicerna dengan sempurna yang mengakibatkan bayi menjadi kembung dan terjadilah kolik infantil pada bayi nah kemudian apa aja nih ciri-cirinya yang pertama bayi nangis terus-menerus berjam-jam dan kan sulit untuk ditenangkan biasanya terjadi selama 3 jam atau lebih dan itu di jam yang sama mengarah menjelang ke malam sampai dengan pagi kemudian ciri yang kedua ketika bayi menangis bayi tangannya ini menggenggam dan lutut kakinya mengayu-ayu ke arah perut mengangkat-angkat ciri yang ketiga ciri yang ketiga ini baby maunya digendong terus nggak mau diletakkan di tempat tidurnya lebih suka didekapan bundanya nah itu udah pasti ciri-ciri dari kolik infantil cara mengatasi kolik infantil ini dengan bunda mengadakan suara white nose jadi nanti aku kasih tahu ya suara white nose itu kayak gimana yang kedua dengan cara pijatan ilu pasti beberapa bunda udah ada yang tahu nih pijat ilu ini sangat bermanfaat untuk pencernaan bayi dan bisa mengatasi kolik kembung dan juga sulit BAB yang ketiga posisi menggendong bayi lebih ke arah tengkurup gitu ya nanti aku akan contohin setelah video ini bagaimana cara pijat ilu dan juga posisi bayinya nah kali ini aku ingin memberikan tutorial bagaimana cara menggendong bayi ketika bayi kita tuh lagi rewel banget karena salah satu keluhan dari kolik ini dia nangis terus-menerus dan baunya digendong terus jadi aku akan kasih lihat nah ini adalah posisi yang pertama kita menggendong baby dengan cara seperti menyendawakannya ini terbukti untuk menenangkan bayi kemudian cara yang kedua kita menggunakan metode yang sering dipakai di luar negeri posisinya seperti ini ya bun jadi bayi kita tengkurapkan di atas lengan kita ini sangat aman dan ini terbukti ampuh untuk menenangkan bayi yang sedang nangis nah kemudian ini adalah tutorial bagaimana cara pijat ilu yang baik dan benar pijat ilu sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan baby mengurangi keluhan kembung serta kolik bunda bisa lakukan pijatan lembut pada bayi dengan menggunakan baby oil boleh dilakukan satu hari satu kali secara rutin setelah mandi atau sebelum tidur selamat mencoba bun semoga bermanfaat Oke selesai sudah pembahasan kita mengenai kolik infantil pada baby semoga sampai disini bunda semua bisa ngerti ya dan semoga bisa membantu para bunda baru yang mungkin baby ini mengarah keluhan